Juga para pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tunggu untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail, lebih rugas kepada masyarakat perutang terkait pengolahan menyejumlah ASN yang ada di lingkungan Krenkau Jawa Tunggu. Nah ini bisa enggak belajar melatih bagaimana ASN di lingkungan BKD ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik. Nantinya dari kepuasan dari masyarakat, dari para ASN sendiri menerima penjelasan-penjelasan atau pemberian materi oleh pegawai-pegawai di BKD itu nanti akan kita nilai juga. Akhirnya ada pegawai dalam bilan ini siapa yang membutuhkan penghargaan. Nah ini biar ada terpacu untuk bisa berbuat lebih baik di dalam memberikan pelayanan. Itu mau yang kemarin ASN. Sudah 4.500 sudah selesai. Hingga nanti di bulan Juli awal mungkin akan berharga SK-nya. Ada 4.500 ya. Nah nanti di bulan November kita ada sekurang lebih 8.700. Yang terbanyak adalah pengambilan kegidapat dulu. Ada 6.141. Itu menghabiskan seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi, bahwa 6.141 itu adalah mengangkat yang guru yang lolos passing grade yang ada di Pemkok Jatuh. 8.500 itu dihabiskan semuanya. 6.141. Nah sisanya ada NAKES kurang lebih 10.131 dan sisanya lagi adalah tenaga administrasi sehingga teknis administrasi. dengan kemenpan, karena yang menetapkan standarisasi kemenpan. Sehingga kita bisa dikomunikasikan apakah ada pasangan ini mungkin ada evaluasi. Nah kita kan setiap kali ada pemelenggaraan pasti kita lakukan evaluasi yang diperbaikan. Kan seperti ini. Ya pasti kita lakukan. Nah ini sekarang kita lakukan dengan kemenpan atau semasa. Solusi yang nggak diterima di Pemkok Jatuh. Oh ya nanti secepatnya akan saya sampaikan kota khususnya. Tapi nggak disiapkan kota khusus gitu Bu untuk PTT-nya dari Pemprov itu untuk masuk P3K berapa gitu ada kota khususnya gitu Bu biar nggak dicampuri lain. Tapi tetap kan harus lewat seleksi terbilang. Kan nggak mungkin kita nanti melanggarkan. Nggak mungkin seperti itu. Tetap kita lalui, kita formasi kita perbanyak ya. Tapi tetap penerimaannya lewat seleksi. Seperti ini. Kota dari kemungkinan sebatasnya. Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wipisana, BKM SDS, mengaturnun Bapak rawunya dalam rangka untuk penyerahan pengargaan BKN. Ibu Gubernur dan PLT Kepala BKN yang saya hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa BKN pada tanggal 30 Mei kemarin telah dibuat talenta manajemen 2030 dengan tema smart, agile, dan empati. Tema ini patut kita apresiasi. Tema ini patut kita apresiasi karena pada saat ini kita membahas talenta. Maka pada prinsipnya, kita sedang mempersiapkan perubahan patut menjadi pendorong bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin maju dalam pengelolaan SDM di masa yang akan datang. Ibu Gubernur yang kami hormati, dalam gelaran Rangkornas Kepenggawaian tahun 2023 juga telah menghargaan BKN kuot pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Kota. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami laporkan kepada Ibu Gubernur bahwa Provinsi Jawa Timur berhasil membawa 39 penghargaan pada semua kategori Pemerintah Kabupaten Kepenggawaian tahun ini. Karena ini merupakan yang paling banyak di Pak Biman. Kodeplos sekali lagi, Bapak. Dengan perincian sebagai berikut. Jadi sebanyak 5 penghargaan diberikan kepada Pemprov Jawa Timur untuk semua kategori. Yang pertama, kategori utama implementasi NSPK manajemen ASN terbaik. Yang kedua, terbaik pertama kategori pengembangan kompetensi. Boleh berhubungan, sopan. Yang ketiga, terbaik kedua kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan CAT. Keempat, terbaik kelima perencanaan kebutuhan dan mutasi pekawai. Dan yang terakhir, yaitu terbaik kelima kategori implementasi manajemen kinerja. Penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah provinsi ini juga diikuti penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Kota, yaitu sebanyak 34 penghargaan yang tersebar di 16 Kabupaten Kota Sejawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton